Selebritis ID Ada sepatu bola yang mungkin harganya lumayan Tapi ngapain beliin gitu Tapi ya gak apa-apa Alhamdulillah Seneng Berarti dia nge-support IDO berolahraga dalam arti Memangnya gak dapat survive kado di laku atau kado di laku? Itu kan mengira juga gak survive gitu gak? Ada sih Gak mengira Karena itu kan memang rencananya dia Berarti kan dia memperhatikan segala aktivitas yang IDO lakukan Kalau mungkin nge-gym dia mungkin kurang support ya Tapi tidak membatasin banget Jadi begitu menjual Dia fasilitasi dia kasih hadiahnya Sepatu Terus juga Terlengkap lah Jadi ya seneng aja sih Karena olahraganya disupport Dan menjual perhatian istri terhadap IDO Sudia ini gimana? Ya Alhamdulillah Seneng banget Sudia kan Apapun itu juga laki kita Sekarang Ketika berkomunikasi dengan baik Jadi Berhitungnya pahal Terus setiap kegiatan Berhitung pahal Jadi Seneng Sudah berwarna Seneng banget Dan juga menjual harmonisan rumah tangga Sebenarnya istri Seperti apa ya? Melakukan istri Seperti apa sih? Ya kalau itu mah Keterbukaan Terus komunikasi Paling penting Berikan dia kepercayaan Dan kita ambil dia Beri dia kepercayaan juga Ya pokoknya saling support Untuk komunikasi baik sih Berarti kemarin yang beredar itu gak benar ya? Yang unkolo itu Kalau itu Unkolo-unkoloan itu Kalau Sifanya Membuat surprise Terus Membuat Ido marah Kalau dia unfollow Bukan unfollow malah Di blog Nah setelah di blog itu Kalau untuk Ngapus Untuk ngapus foto Itu udah lama Bahkan dia yang ngapusin foto Ido Karena Ido pengen ngerapin Instagram Jadi dibantuin sama dia Udah yang tinggal 4 Atau 5 Foto gitu Akhirnya mau ulang tahun Dia bikin Apa namanya Mau ngeprank gitu Di blog lah Ido Kan otomatis Kalau memang blognya sudah dibuka Itu unfollowingnya kelepas Jadi dia follow Gak ngomong ke Ido Jadi kelihatan Gak di fallback gitu Jadi ya itu sih Masalahnya Sebenernya Dia ngasih surprise Terus foto-fotonya juga Dihapus Itu karena memang Ido Udah lama Mau ngapus foto itu Pengen ngerapin Instagram Tapi real Fit yang sebelahnya itu Masih ada kok Cuma berandanya doang Yang dibersih Sampai sampai kejadian Dan itu juga Tipin Ada yang diperhatikan Gimana Dia sempat marah juga Gak marah sih Gimana ya Jadi berasa itu yang Diponjokin banget gitu Pada lain kan Siva yang buat peraya Akhirnya kan dia yang buat Ya aku buat Clarification aja ya Sudah lah Gak usah lah Kan makanya dia posting story We are fine Kita baik-baik aja Akhirnya dia juga Ngerasa gak enak banget kan Karena ulahnya Siva Jadi Ido nya yang dipobreki Gak sesel juga sih Tapi yaudah gak apa-apa Udah terjadi Mungkin asunci masyarakat seperti itu Ido juga baca komennya gak enak banget gitu Apa segala macem Disangkut kautkan Sama yang udah-udah Tapi Semenjak itu gimana nih Akhirnya Kalian sendiri Menyikapi rumah tangga kalian Yang sekarang udah Apa ya Selagi hari ini Plentine gitu Mungkin gak ada sih Rindangan apa Pertama karena kejadian itu Banyakin akun Ido ya Dari pihak keluarganya Terus keluarga Ido juga Oh kenapa Kenapa Ada akun-akun gosip Yang mungkin Muka centang biru Bahkan ya Itu yang Main asal buat Judul beritanya Isinya apa Atau itu Sampai Semua keluarga-keluarga Yang dibantu mas Maksudnya itu Pokoknya nelpon lah Kenapa Nanyain kenapa Back-back aja Back-back aja Kita ngeharmonis Back-back aja Apalagi nih Sekarang Mungkin ya Sebagian orang Yakini bahasanya Hari kasih sayang Allah Ido mas Setiap harinya Hari kasih sayang Jadi tidak akan Perubah Terus keluarga Lagi Terus gini Juga lebih Prefer dengan Berjalan yang lewatan Yang seperti itu Kemarin itu Kejadian itu Juga Kalau Ido sih Ya Gak apa-apa Tergantung mereka Yang asumsinya Seperti apa Tapi sekarang Lebih baik Menjaga aja Mungkin mana yang Bagusnya diposting Diposting Mana yang enggak Setelah kejadian itu Kita lebih Progresi aja Selebritis ID Terima kasih